Seorang ibu-ibu katanya, wanita solehah katanya Wanita solehah, tapi gak pernah puasa Ramadan dia Anaknya 13 Waktu hamil gak puasa, hamil nyusui Hamil lagi nyusui Hamil lagi nyusui Jadi hidupnya antar hamil dan nyusui Hamil nyusui Hamil nyusui Gak sempat puasa dia Gak dosa dia Kalau anda ingin puasa bulan syabat, puasalah anda Khususnya itu yang di bagian sini Yang punya utang rom Sebelum masuk Ramadan, anda sambil Bayar utang lah di bulan syabat Masih ada waktu Kan banyak ibu-ibu punya utang Adik-adik punya utang, kesempatan Ramadan Apa syabat Kalau sudah masuk Ramadan lagi Anda belum bayar utang Sementara anda tidak punya udur, anda dosa Biarpun semula adalah Anda karena udur Kecuali anda Ini adalah babnya berpuasa Mengkodok puasa itu Mengkodok puasa itu Bagi seorang wanita yang punya udur Dulu had Had kan tidak? Hah? Tidak puasa Tapi dikodok dong nanti Nifas Karena menyusui Jadi kalau anda Puasa tahun lalu Sebelum Ramadan Ramadan yang lalu Waktu mengkodok anda itu Terbentang antara Sawal sampai syaban Jika anda tidak membayarnya Kalau masuk Ramadan baru lagi Anda dosa Kecuali anda punya udur Udur itu kan Bapu fikir puasa Insya Allah kami hadirkan di Pekan depan tentang fikir puasa Perempuan yang tidak wajib puasa Hamil, menyusui Dan seterusnya Ada Sembilan orang yang tidak wajib puasa nanti Cuma gambarannya ini Ada seorang ibu-ibu Wanita solehah katanya Wanita solehah Tapi tidak pernah puasa Ramadan dia Anaknya 13 Waktu hamil Waktu hamil tidak puasa Hamil nyusui Hamil lagi Nyusui Hamil lagi Nyusui 13 Jadi hidupnya antara hamil Dan nyusui Hamil Nyusui Hamil Nyusui Tidak sempat puasa dia Tidak dosa dia Jadi kalau anda Dalam setahun ini Kau punya Udur Lalu anda tertunda Memboi Mengkodok anda Maka tidak dosa Tapi kalau anda ini Nganggur Hamil Tidak Nyusui Tidak Sakit Tidak Tidak Pergian juga Tidak Anda punya utang Hei Kalau tidak anda bayar Sampai masuk Ramadan berikut Yang anda dosa Sehingga utang anda Tetap utang Kemudian anda membayar Fityah Satu hari puasa Satu hari puasa 6,7 On bagi Satu puasa yang anda Belum bayar Tanpa udur Tapi kalau ada udur Tidak pakai fityahan Karena tidak ada udur Tidak ada udur Kalau ada udur Tidak ada masalah Itu tadi Karena hamil Dia tidak kuat puasa Habis hamil Menyusui Waktu mengkodok Setahun Nyusui Bayinya bayi sehat Sehingga seorang ibu Lemes Tidak kuat Tidak puasa Lalu tidak sempat mengkodok Tidak apa-apa Jadi tolong Yang tidak punya masalah Anda segera kodokmu Tidak ada waktu Ramadan ini Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih Wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton